Jadi kalau orang belajar perbandingan hukum tata negara, itu yang paling utama yang harus dilihat dulu, konstitusinya bicara apa soal negaranya. Tidak ada konstitusi yang tidak menyebut organ apa yang minimal yang ada dalam negara itu. Tidak ada, harus. Beda misalnya, kalau sebuah negara bersistem presidensil atau parlementer, jarang juga kita temukan. Eksplisit konstitusinya mengatakan kami ini bersistem parlementer, atau ini negara dengan sistem presidensil, tidak ada dalam konstitusinya. Tapi lalu orang memandang, oh ini negaranya bersistem presidensil, setelah dilihat, setelah dibaca konstitusinya, oh ternyata presidennya diisi dengan cara begini, legislatifnya diisi dengan cara begini, kemudian eksekutifnya begini, dan yudikatifnya begini. Tapi kalau organ, itu salah satu unsur penting yang harus ada dalam konstitusi. Misalnya, undang-undang dasar 45 sebelum diubah itu kan dianggap sangat singkat, hanya terdiri dari 37 pasal. Tapi kalau kita baca detail undang-undang dasar 45 yang awal itu, di dalamnya ada menyebut organ seperti presiden, ada menyebut organ negara seperti DPR, menyebut organ negara seperti MPR, organ negara seperti mahkamah agung, badan pemeriksa keuangan. Nah, kenapa ini ditentukan? Karena inilah modal dasar untuk menjalankan negara itu. Apa yang paling minimal yang harus dicantumkan dalam konstitusi, kalau kita bicara soal organ negara? Setidak-tidaknya, secara minimum, ada organ yang mewakili unsur legislatif, ada organ yang mewakili unsur eksekutif, ada organ yang mewakili unsur judikatif. Nanti kita setelah kuliah ini bisa melihat konstitusi Amerika Serikat yang sering dirujuk orang itu, itu dia hanya menyebutkan di dalamnya itu ada eksekutif, presiden dan wakil presiden bersama menterinya itu, ada legislatif yang disebut dengan kongres yang terdiri dari senat dan DPR atau house of representative itu, ada judicial power yang disebut dengan mahkamah agung. Nah, mengapa itu minimum harus disebutkan di dalam konstitusi, teman-teman sekalian? Karena konstitusi punya tanggung jawab minimum juga untuk mengatur bagaimana relasi diantara lembaga-lembaga negara yang ada dalam konstitusi itu. Hubungan satu sama lain, soal kewenangan dan segala macam itu. Nah, kembali ke konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 yang pertama itu, memang ketika itu kalau dibacari salah pembentukan Undang-Undang Dasar 45, para pendiri negara kita, the founding fathers itu, atau the founding parents itu, ini kalau disebut founding father dianggap bias gender juga, jadi harus disebut the founding parents. Jadi biar ada unsur ibu dan bapaknya juga di situ, padahal itu kan diksi standar di mana-mana. Mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendesain secara utuh. Meskipun demikian, setidak-tidaknya Undang-Undang Dasar 45 itu ada lembaga yang masuk ke kelompok legislatif, ada yang masuk ke kelompok eksekutif, dan ada yang masuk ke kelompok judikatif. Ditentukanlah secara minimal. Kalau dibaca Undang-Undang Dasar 45 misalnya, sebelum perubahan itu, kita tidak menemukan itu di dalam teks konstitusinya, MPR tiba-tiba menjadi lembaga negara tertinggi. Tidak kita temukan. Muncul mulai perdebatan, seolah-olah MPR itu lebih kuat, ketika ada penjelasan, yang pada awalnya penjelasan itu bukan bahagian dari naskah konstitusi kita. Padahal di penjelasan itu juga dikatakan bahwa presiden itu adalah merupakan tumpuan segala cabang kekuasaan negara. Jadi jangan-jangan ini mahasiswa yang sekarang masih dulu enggak lagi baca Undang-Undang Dasar yang lama itu. Karena dianggap yang perlu dibaca yang setelah perubahan Undang-Undang Dasar 45. Padahal enggak, masih berlaku. Nah baru kemudian muncul TAP MPR, TAP MPRS, TAP MPR yang memosisikan MPR itu sebagai lembaga negara tertinggi. Yang kemudian konsep ini dikoreksi oleh anggota MPR tahun 1999 sampai 2004 ketika terjadi perubahan konstitusi. Yang tadi Mas Jamal mengatakan, salah satu ciri kalau terjadi transisi kekuasaan dari rejim yang sebelumnya dianggap tidak demokratis atau rejim authoritarian kepada rejim yang lebih demokratis, maka salah satu caranya adalah mengubah konstitusi dan menilai kembali keberadaan lembaga-lembaga yang ada di konstitusi sebelum terjadinya pergantian rejim itu. Apa yang kita lakukan ketika mengubah Undang-Undang Dasar 45 yang dihasilkan oleh para pendiri negara itu adalah melihat kembali lembaga-lembaga negara yang ada. Kenapa? Ketika Pak Harto jatuh oleh era reformasi tahun 1998 dan dianggap Pak Harto itu jadi presiden sampai 32 tahun, karena itu dimungkinkan oleh konstitusi kita. Bagaimana bisa dimungkinkan? Di dalam pasal 7 kalau saya enggak salah, pasal 6 atau pasal 7 yang Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh para pendiri negara tersebut kan, presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Enggak ada batasan yang fix. Jadi kalau seorang 5 tahun dipilih kembali, 5 tahun dipilih kembali, bisa dipilih berkali-kali. Ya dulu ketika saya di Malaysia pas bertukarnya rejim itu ketika sekolah S2, apa bedanya katanya penguasa di Indonesia dengan penguasa di Malaysia katanya? Saya bilang ketika itu di kami sistemnya presidensial, Anda kan parlementer. Oh enggak cukup untuk penjelasan itu katanya. Lalu saya tanya apa bedanya? Kalau di Indonesia katanya, terjadi pergantian presiden sekali 5 tahun itu yang diganti bukan presidernya, wakil presidernya katanya. Jadi dari tahun 73 sampai ke 78 itu Heming Kubono, 78 sampai 83 itu kemudian ada Malik 83 sampai 88 itu Sudar Mono, dan itu, Umar Wirahadi Kusuma, kemudian setelah itu Sudar Mono, Trisu Trisno, Habibi yang terakhirnya itu. Tapi kalau di Malaysia katanya, ada pergantian kekuasaan, perdana menterinya tetap katanya, karena mahatir ketika itu lama juga menjadi perdana menteri, lebih dari 20 tahun, 4 kali pemilihan atau 5 kali pemilihan, yang diganti setiap 5 tahun itu adalah rajanya katanya. Iya karena di Malaysia itu, mereka punya raja-raja di negara-negara bahagiannya itu, yang di Semenanjung itu, itu raja itu dipergilirkan menjadi yang di Pertuan Agung setiap 5 tahun. Jadi mereka mengatakan, kalau di tempat Anda, yang diganti itu wakil presiden setiap 5 tahun, di tempat kami yang diganti sekali 5 tahun itu adalah yang di Pertuan Agung katanya. Begitu betul sulitnya, kalau apa? Kalau konstitusi itu tidak memberikan pembatasan yang jelas soal, berapa lama sih orang bisa menjadi presiden? Apakah rumusan yang pertama di Undang-Undang Dasar 45, yang mengatakan 5 tahun dan dapat dipilih kembali itu, salah? Tidak. Sebagai sebuah konstitusi bersistem presidensil ya, konstitusi Amerika Serikat itu, itu mirip dengan apa yang diatur di konstitusi yang dibuat oleh para pendiri negara kita itu. Presiden dan wakil Presiden Amerika Serikat memegang masa jabatan selama 4 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ya kalau di kita 5 tahun, di Amerika Serikat itu 4 tahun. Tapi bedanya apa? Ketika George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat itu, menjadi presiden, lalu kemudian dia ikut pemilu sekali lagi, terpilih menjadi presiden untuk periode kedua, di pelantikan periode keduanya itu dia mengatakan, saya nih katanya tidak mau lagi menjadi presiden. Ini pelantikan saya yang terakhir sebagai presiden Amerika Serikat, karena masih banyak orang Amerika yang bisa menjadi presiden. Nah akhirnya, sikap George Washington itu menjadi konvensi ketatanegaraan lah, sampai dalam waktu yang lama, sekitar hampir 150 tahun. baru dilanggar ketika Roosevelt terpilih menjadi presiden di ujung krisis Malaysia sekitar tahun 1930-an. Kata Roosevelt, enggak ada tuh katanya, konstitusi Amerika Serikat mengatakan harus dua periode. Apalagi, dia berhasil membawa Amerika Serikat keluar dari krisis akut, periode pertama, mulai menunjukkan perkembangan, terpilih periode kedua, ekonomi Amerika Serikat mulai menanjak, tiba-tiba dia makin populer, terpilih periode ketiga lagi. Nah udah dilanggar konvensi ketatanegaraan yang dibuat oleh George Washington, terpilih lagi di periode keempat. Tapi begitu masuk periode keempat, jalan setengah periode, enggak bisa melawan malikat maut dia, habis dia. Lalu orang di Amerika berpikir, ini kalau enggak kita batasi eksplisit di konstitusi, kalau kita ketemu orang seperti Roosevelt, iyalah katanya mikirkan negara. Tapi kalau ketemu orang yang tidak memikirkan negara, mau jadi presiden lama-lama, repot juga kita katanya. Di amandemenlah ketentuan konstitusi Amerika Serikat itu, sehingga dikatakan tidak seorang pun yang bisa menduduki kursi kepresidenan lebih dari dua periode. Itu eksplisit. Jadi katanya, no person should be elected to the office of the president more than twice katanya. Nah ketika kita mengamandemen pasal 7 undang-undang dasar 45, rumusan itu kayaknya ditransfer menjadi rumusan konstitusi kita, sehingga kemudian juga dikatakan, seseorang presiden dan wakil presiden memagang masa jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu periode. Jadi gak boleh ada presiden lebih dari dua periode setelah perubahan konstitusi itu. Dan itu sudah beberapa kali ditegaskan dalam putusan makamah konstitusi. Jadi kalau kemarin Bu Mega bilang, ini melanggar putusan makamah konstitusi ini, apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat itu. Iya karena kita sudah katakan, gak boleh lebih dari dua periode. Nah ini penegasan-penegasan seperti itu sebetulnya, kan kadang-kadang di konstitusi ada, tapi perlu ada proses penegasan ketika dia dilaksanakan dalam keseharian. Itulah gunanya kemudian kita merujuk putusan-putusan pengadilan, termasuk putusan makamah konstitusi. Teman-teman sekalian, ketika perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan, ada beberapa catatan. Misalnya yang pertama, kenapa kok Pak Harto begitu kuat ya katanya? Bisa jadi presiden 32 tahun, mulai jadi presiden itu tahun 1966, kemudian baru berhenti karena dipaksa oleh para kaum reformis tahun 1998, 32 tahun. Salah satu tesisnya ketika itu adalah, karena konstitusi tidak membatasi masa jabatan presiden, satu, yang kedua, kekuasaan presiden terlalu luas. Kebayang gak dulu kita punya MPR, tapi itu MPR tidak dipilih anggotanya. Dalam Undang-Undang dikatakan, anggota MPR itu jumlahnya dua kali jumlah anggota DPR. DPRnya dilakukan melalui pemilihan umum, yang pada awalnya jumlahnya 420 orang, 460 orang, dari 69 itu 460 orang, itu 100 orangnya dari ABRI. Artinya, dari 460 itu, yang dipilih melalui pemilihan umum, cuma 360. Dari 360 itu, itu sekitar 70-an persennya Golkar, partainya pemerintah. Jadi, artinya, dari DPR mereka sudah dapat modal, 100 tambah sekitar 275, 280, 380, tambah 460 lagi anggota MPR yang diangkat. Jadi siapapun jadi presiden ketika itu, dia berpeluang bisa menjadi presiden berkali-kali. Kenapa? Presiden ketika itu ditentukan oleh MPR. Yang lebih dari 60 persen anggotanya itu, tidak dipilih melalui pemilihan umum. Nah, ini salah satu penyebabnya, katanya. Lalu, bagaimana? Harus diubah cara pengisian presiden. Tapi sebelum cara pengisian presiden itu diubah, katanya, harus dulu diubah ketentuan-ketentuan dalam konstitusi, yang bisa menyeimbangkan kewenangan DPR, dengan kewenangan yang dimiliki oleh presiden. Jadi nanti kalau sempat bacari salah perubahan undang-undang dasar yang pertama tahun 1999 itu, eksplisit disebutkan. Apa gunanya perubahan undang-undang dasar? Untuk memperkuat kewenangan DPR, dan membatasi kewenangan presiden. Ketika itu. Tapi dalam perjalanannya, tidak bisa. Ini mau menambah kewenangan DPR, mengurangi kewenangan presiden, ternyata itu dia bersentuhan dengan kewenangan-kewenangan lembaga lain. Akhirnya tidak terindarkan, tidak hanya soal presiden saja yang dibatasi, tapi juga kemudian DPR saja, bukan hanya presiden yang dibatasi dan DPR yang ditambah, tapi yang lain-lain pun tidak mungkin tidak dilihat kembali. Ketika dikatakan bahwa kita ini mau sistem presidensil, itu salah satu kesepakatannya. Kalau mau sistem presidensil, pemegang kekuasaan legislatif, pemegang kekuasaan eksekutif, itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Tidak bisa tidak? Oke. Kalau begitu, MPR bagaimana? Nah, dicarikan posisinya. MPR tidak boleh lagi sebagai pemegang, sebagai institusi negara atau lembaga negara tertinggi. Lalu kalau mau presidensil, tidak boleh lagi apa? Ada pemberhentian presiden karena alasan politik. Dulu Pak Karno diberhentikan karena alasan politik, lalu Gus Dur diberhentikan. Tidak boleh lagi begitu. Sebab kalau eksekutif, diberhentikan oleh legislatif, itu kayak parlamenter jadinya. Nah, setelah diperbaiki komposisi MPR, lalu ada pertanyaan, ini utusan daerah mau diletakkan di mana? Muncullah kemudian, apa yang disebut dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ada DPR, ada DPD. Karena ini akan merepresentasikan kepentingan ruang yang disebut daerah. Tapi ketika bicara kewenangan DPD, Mas Hidup pasti bisa ceritakan ini. Ketika bicara kewenangan DPD, ini gimana kewenangannya? Awalnya kalau dibaca risalah, itu mau dikuatkan. Yang diinginkan oleh para pengubah konstitusi, itu kayak senat di Amerika Serikat. Walaupun ada partai politik yang keberatan. Tapi berdebat, berdebat, berdebat terus, akhirnya dicari lah titik tengah. Jangan kayak di Amerika Serikat katanya. Itu kayaknya negara federal, kita kan negara kesatuan. Salah satu alasannya. Dicari, dicari, akhirnya DPD ada, tapi kewenangannya jauh terbatas dibandingkan kewenangan DPR. Jadi kalau nanti ada baca buku yang ditulis oleh Giovanni Sartori, judulnya Constitutional Engineering. Jadi Giovanni Sartori itu bukan pemain bola dari Itali. Jadi katanya, bagaimana kita melihat sebuah negara yang bersistem bicameral itu, apakah bicameralnya soft atau bicameralnya strong katanya. itu ada dua cara untuk menentukan. Satu katanya, apakah kewenangan upper house dengan lower house, kalau di Amerika itu senat dengan apa, dengan DPR, atau kalau di Indonesia itu DPD dengan DPR, itu kewenangannya relatif seimbang atau tidak. Jadi gak boleh juga itu persis sama. Harus dibuat perbedaan tipis. Kalau di Amerika itu upper house yang lebih kuat senatnya. Tapi kalau di Indonesia, lebih lemah. Jadi katanya, cara mengukur apakah strong atau soft, itu apakah kewenangannya relatif berimbang atau tidak. Kalau relatif berimbang, kayak di Amerika contohnya, itu dikatakan bicameralnya dengan kategori strong bicameralism. Yang kedua katanya, apakah cara pengisiannya itu dilakukan dengan cara yang relatif sama sulitnya dengan pengisian lower house. Sekali lagi mengambil contoh Amerika Serikat, menjadi anggota senat di Amerika Serikat itu relatif sama sulitnya dengan menjadi anggota DPR. Nah kalau dilihat dari dua kategori ini, Indonesia itu bisa dianggap sebagai strong bicameralism dari cara pengisiannya. Karena menjadi anggota DPD di Indonesia itu, itu jauh lebih sulit dibandingkan jadi anggota DPR. Kalau jadi anggota DPR itu kan datang ke partainya yang rumit untuk menjadi calon dalam list itu. Nanti jangan anda tanya pula, ini terbuka tertutup sedang diuji di makamah konstitusi, ini makamah konstitusi mau cenderung kemana? Nah gak boleh ditanya itu. Kalau mau jadi calon anggota DPR, rumitnya itu adalah, mesinnya adalah individu, dan dapilnya itu provinsi. Jadi satu provinsi yang dijadikan daerah pemilihan. Nah dari cara pengisiannya itu, kita itu terkategori sebagai strong bicameralism. Tapi kalau dilihat dari segi kewenangan, kita ini soft bicameralism. Bahkan jauh lebih lemah lagi dibandingkan House of Lord di Inggris, yang itu semua orangnya diangkat. House of Lord di Inggris itu, itu upper house-nya, karena dia mewakili kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, termasuk para tuan tanah di situ, bekas-bekas petinggi partai, akan menjadi anggota House of Lord. Tidak dipilih, tetapi masih bisa mendelay pemberlakuan undang-undang. Di Inggris itu. Jadi kalau ada undang-undang di luar undang-undang APBN, selesai dibahas di House of Commons-nya, DPR-nya, kemudian itu harus diberikan ke House of Lord, untuk dibahas. Mereka bisa membahas paling lama satu tahun. Kalau satu tahun tidak selesai, itu kemudian secara otomatis akan dikirim ke Kepala Negara untuk ditandatangani, kecuali untuk RAPBN. Kalau untuk rancangan undang-undang APBN, itu tidak boleh didelay lebih dari satu bulan. Jadi kalau Anda mau membahas, House of Lord-nya itu hanya boleh satu bulan. Anda bayangkan, di Inggris yang tidak dipilih, itu House of Lord-nya masih bisa menunda pemberlakuan undang-undang yang sudah disetujui oleh anggota DPR. Di Indonesia dipilih sulit, tidak bisa menunda. Jadi ini salah satu kritik, kita dulu ya Mas Idul ya, selesai perubahan konstitusi ya Mas Jamal ya, ini DPD ini ada gunanya atau tidak? Sudah hampir 20 tahun DPD itu ada, karena baru ada sejak selesai pemilu 2004, dan itu katanya apa? Antara ada dan tiada. Anda ingat dulu ada iklan mobil yang katanya bunyinya nyaris tak terdengar. Makanya sekarang ada kecenderungan baru, kalau dilihat jumlah calon anggota DPD yang ada hari ini, dengan yang awal-awal itu jumlahnya jauh lebih kecil sekarang, menyusut. Nah itu soal apa? Soal lembaga legislatif kita. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada fungsi kontrol antara DPD dan DPR dalam pembentukan undang-undang. Padahal, salah satu tujuan negara-negara yang dibuat dengan sistem bicameral itu adalah, agar di antar kamar itu bisa saling mengecek dan saling mengontrol. Nah itu legis latin. Yang kedua, kalau kita lihat DPR, itu DPR kita sekarang kan makin tidak produktif untuk melahirkan undang-undang. makin tidak produktif. Mungkin karena sudah digabung menjadi omnibus law ya, jadi cukup satu aja. Ya, ini sudah dikatakan lima menit. Nah, itu di lembaga legislatifnya. Makin tidak produktif dan yang paling menjadi catatan kita itu adalah, apa yang terjadi di DPR hari ini adalah, mereka mulai mengabaikan fungsi legislasi yang dimilikinya sendiri. Jadi mulai mengabaikan fungsi legislasi itu. Nanti kalau ada yang bertanya, bagaimana bentuk pengabainnya dalam diskusi ini nanti kita jelaskan. Nah, yang kedua, di eksekutif sendiri misalnya, kalau kita lihat, dari tahun 2004, sejak pemilihan presiden langsung, yang dilakukan mulai dari Pak SBY, periode pertama, Pak SBY periode kedua, Pak Jokowi periode pertama, Pak Jokowi periode kedua, itu salah satu yang diberikan catatan oleh banyak pihak adalah, makin melemahnya posisi presiden dalam hak prerogatif. Apa misalnya? Kadang-kadang presiden disebut, ini kalau berkait dengan ini, resafel ini kan prerogatif presiden. Tapi kita selalu dipenontonkan, ternyata itu semuanya sangat tergantung bagaimana komunikasi dengan partai-partai politik misalnya. Nah, di buku saya yang judulnya sistem pemerintahan, saya menjelaskan di situ, bagaimana pergeseran, melemahnya hak prerogatif presiden itu dalam pengisian menteri, sejak zaman reformasi sampai terakhir-terakhir ini. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat di lembaga judisial sendiri, itu pun sekarang mulai apa, mulai kelihatan ada upaya yang boleh dikatakan terus-menerus untuk mengganggu independensi lembaga judisial kita. Dulu, Pak Jimli jadi ketua MK, orang bilang, itu zaman keemasannya Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika itu, orang belum tahu bahwa MK ini berbahaya. Ya kan barang baru ini? Belum tahu orang. Tapi begitu orang mulai tahu, orang politik mulai tahu MK ini, kalau tidak dijaga juga, ini berbahaya juga, ini dibiarkan terus-menerus. mulailah kemudian ada perhatian-perhatian ekstra terhadap perkembangan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya kira teman-teman sekalian, apa yang mau saya sampaikan, bagaimana saya melihat mengevaluasi lembaga-lembaga negara pasar reformasi itu adalah, fungsi checks and balance di antara lembaga negara, itu kemudian tidak optimal seperti apa yang diinginkan oleh para pengubah undang-undang dasar. Jadi dulu ketika mendesain lembaga negara itu, agar apa? fungsi kontrol di antara lembaga negara itu berjalan efektif, dan itulah kemudian yang membangun, yang menjalankan praktek ketatan negaraan. Tapi fungsi itu kemudian sampai hari ini itu makin kelihatan tidak efektif. ada lembaga yang makin dominan, ada lembaga yang makin kelihatan melemah perannya dalam penyelenggaraan negara. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan bersama, dan diperjuangkan bersama agar kembali ke konsep awal, di antara lembaga negara itu bisa menjalankan fungsi kontrol masing-masingnya. Ini kan kayak gravitasi ya. Jadi kenapa di antara planet itu tidak berbenturan di jagad raya itu? Karena dia dijaga oleh gravitasinya masing-masing. Kalau itu terganggu dan bisa berbenturan sama lainnya, dan fungsi penjaga keseimbangan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itu kira-kira evaluasi saya terhadap lembaga-lembaga negara pasca reformasi. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat Profesor Saldi. Bagus sekali materinya Prof. Tadi sekitar 40 menit itu saya hitung tadi untuk yang kekuasaan eksekutif itu sekitar 20 menit Prof. Habiskan. Kekuasaan legislatif juga semakin sedikit, 10 menit Prof. Yang yudikatif yang harapannya sebenarnya kita mau dengar banyak ini. Tapi tadi cuma sekitar 2,5 menit. Saya kira tadi Prof. Saldi mau membocorkan sedikit proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Tapi ya lain kali saja tidak bisa dibocorkan di sini. Tadi kalau mau ngomong kekuasaan kehakiman tak panjang kan? Cuma 2,5 menit. Tapi tidak masalah saya kira tidak mengganggu hikmat diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Saya kira ini pertanyaan-pertanyaan akan banyak datang dari mahasiswa. Kita buka satu sesi terlebih dahulu untuk empat penanya. Kalau waktunya masih cukup kita akan buka dua sesi. Masing-masing representasi dari yang kanan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada, tidak ada. Yang di sebelah sini ada satu orang. Kemudian yang sebelah sini ada satu dan ini satu juga. Satu dulu. Tiga ya, masih tiga. Tambah satu. Empat orang penanya ya. Satu, kemudian di belakang satu, kemudian di sebelah kiri dua. Silakan mohon dikasihkan microphone mas Gangsar. Silakan diperkenalkan dan juga program studinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Rini Maisari. Saya mahasiswa Magister Hukum FHUII. Saya ingin bertanya kepada Prop Saldi yang menyinggung mengenai bahwa setidaknya di dalam konstitusi itu ada penyebutan organ negara yang mewakili eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif. Tapi seperti yang sudah disinggung oleh Pak Jamal dan juga Pak Idul mengenai adanya komisi-komisi negara yang sifatnya independen. Selaras juga dengan teori yang disampaikan oleh Iebs Meni dan Andrew Nelb yang mengungkapkan bahwa pembagian lembaga-lembaga negara dalam cabang kekuasaan keempat adalah lembaga negara independen. Yang saya ingin tanyakan Pak, setelah reformasi kita ketahui bahwa banyak pembentukan lembaga-lembaga negara independen yang baru. Nah masalahnya adalah rata-rata lembaga negara independen ini diatur dan dibentuk dan regulasinya ada dalam tataran undang-undang. Masalah yang timbul yang saya baca dalam sebuah jurnal ketika kemudian lembaga negara independen ini diatur dalam undang-undang, maka seharusnya kita ketahui lembaga negara independen ini dibentuk agar dia itu tidak terkontaminasi dengan cabang kekuasaan lain. Entah itu misalnya karena politik dan lain sebagainya, justru dengan dia diatur dalam undang-undang itu mudah dilakukan intervensi atau perubahan dari kedudukan lembaga negara independen. Nah sehingga ketika kita melakukan perbandingan dengan regulasi lembaga negara independen di negara lain, seperti di Thailand dan Pilipina misalnya di Thailand, ternyata di dalam konstitusinya itu diatur bab khusus mengenai lembaga negara independen prop. Nah sehingga yang menjadi pertanyaan saya, apakah kemudian ke depannya di Indonesia khususnya dalam konstitusi kita itu perlu adanya regulasi bab khusus yang mengatur mengenai kedudukan lembaga negara independen atau tidak diperlukan? Mungkin begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, silakan. Masih di sebelah sini ya, biar tidak terlalu jauh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Saldi yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, namun pertanyaan saya itu spesifik saja terhadap lembaga, mohon maaf, perkenalkan nama saya Ahmad Sultan Zainawi dari program Sarjana atau S1 Fakultas Hukum UII. Nah, untuk pertanyaannya saya menspesifikasikan terhadap lembaga yudikatif meski penjelasannya kalau kata Pak Idul hanya 2,5 menit. Nah, khususnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 tahun 2013 mengenai Undang-Undang Sumber Daya Air, Prof. Nah, pasca putusan itu lahir, mungkin banyak studi dalam lensap keilmuan yang menguatkan sebuah preposisi bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang cukup kompatibel dalam mewujudkan tujuan-tujuan SDGS, salah satunya adalah air bersih dan sanitasi. Nah, namun pada tataran praktikal justru masih banyak pihak-pihak swasta yang mengkomersilkan air dan menjadikan air sebagai komoditas ekonomi. Padahal dalam putusan MK yang tadi, penguasaan terhadap air harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini kan terjadi ketimpangan antara apa yang dikatakan oleh MK dengan apa yang dijalankan oleh sektor-sektor swasta. Padahal, MK merupakan the guardian of constitutions and the protector of human rights. Nah, kira-kira agar putusan MK itu lebih implementatif ke depan, kira-kira dibutuhkan apa tidak yang disebut sebagai sanksi terhadap constitutional disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Mengingat dalam salah satu jurnal konstitusi, sudah disebutkan bahwa ke depan perlu diterapkan sanksi atas constitutional disobedience. Namun, apakah hal itu memungkinkan mengingat sifat daripada putusan MK adalah sifat eksekusi otomatis. Terima kasih, mungkin cukup Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, satu, sama yang di belakang, di belakang dulu. Nama diperkenalkan. Kemudian satu, mungkin bayarnya dipersiapkan supaya bisa mengefisiensikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Nurizal. Saya bukan dari program manapun, tapi saya alumni UI. Dan mungkin Prof ingat sama saya, kita dulu pernah kerjasama di DPD. Kebetulan lagi di Jogja, Prof. Tadi Prof. Saldi menyampaikan terkait dengan bentuk DPD itu dapat diartikan sebagai dari pengisiannya adalah strong bicameral. Tapi banyak harapan yang disematkan kepada DPD, apalagi pengisian jabatannya itu kan independen selama ini. Nah, namun best practice yang saya hadapi selama ini mengatakan bahwa pengisian jabatan independen bagi anggota DPD itu justru tidak efektif bagi DPD dalam bekerja. Kenapa? Karena DPD terdiri dari 136 fraksi. Kedepan dengan adanya penambahan provinsi, jadi ada 152 fraksi. Di mana masing-masing anggota DPD itu menyatakan dirinya adalah fraksi. Beda halnya dengan DPR yang terdiri dari 9 fraksi, dulunya ada 10 fraksi. Jadi pengambilan keputusan di DPD itu amat-sangat sulit tercapai apabila DPD diisi oleh orang-orang yang berasal di independen. Pertanyaan saya, walaupun sudah ada putusan MK yang menyatakan bahwa anggota DPD adalah tidak boleh anggota partai politik. Menurut Profesor, secara pribadi, apakah Profesor setuju apabila DPD diisi oleh anggota-anggota partai politik? Karena model Senat di Amerika kan hanya ada dua faksi besar, yaitu Demokrat dan Republik. Mungkin ada Senat, anggota Senat yang dari partai hijau tapi jumlahnya kan minim. Nah kemudian yang kedua, banyak sekali halapan publik, bahkan sebagian juga yang kita perjuangkan sama-sama, Profia, dari tahun 2004, untuk mengamandemen konstitusi yang kelima dengan menambah jumlah kewenangan DPD secara formal. Tetapi ternyata dalam perjalanan DPD selama hampir 20 tahun ini, ternyata dengan bentuk konstitusi yang ada saat ini pun sebenarnya DPD itu juga bisa memaksimalkan perannya. Selama 10 tahun terakhir, setelah anggota DPD diisi oleh banyak mantan-mantan politisi, komunikasi antara DPD dengan DPR itu lebih cair daripada saat 20 tahun lagi, abad 20 tahun yang lalu Prof. Saldi masuk ke DPD, 2004 sampai 2010 pada waktu itu, dengan Prof. Deni Indrayana pada waktu itu kan. Sekarang DPD itu pola komunikasi dengan DPR semakin cair, walaupun tidak memiliki kemenangan untuk memutus di tingkat dua, tetapi setidaknya banyak produk-produk DPD itu yang mulai dibahas di DPR. Dan terakhir dengan adanya putusan konstitusi terkait dengan Undang-Undang P3, DPD bisa mengusulkan dan masuk ke dalam prolegnas. Walaupun presentasi dari jumlah prolegnas itu dari sekian ratus prolegnas, ya kita cuma masuk satu atau dua kan begitu. Tapi setidaknya ada harapan di situ tanpa harus mengubah konstitusi secara formal. Nah, itu pertanyaan ini menyambung dengan yang pertama adalah, saya menganggap bahwa dengan pengisian anggota DPD dari pantai politik, itu justru akan memberikan peluang bagi pengembangan dan penguatan DPD secara kelembangan ke depannya. Mungkin itu saja, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang terakhir. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Zimiza Azhar, saya dari program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Di sini saya ingin bertanya, Prof, tapi sebelumnya mohon maaf jika penalaran saya ini keliru. Yang pertama adalah, terdapat sebuah pernyataan bahwa legislatif itu merupakan lembaga perwakilan. Dan di Indonesia yang dinyatakan sebagai lembaga perwakilan itu adalah DPD dengan DPR. Barang tentu apabila kedua pernyataan ini menjadi sebuah premis-premis, tentu saja konklusi yang dapat ditarik adalah bahwa DPR dan DPD itu adalah lembaga legislatif. Tetapi pada kenyataannya, DPD, DPR, hanya DPR saja yang diberikan kekuasaan legislatif itu. Kekuasaan legislasi itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apa sebenarnya original intent dari The Founding Father pada saat itu dalam membuat atau membentuk lembaga DPD ini? Apakah sesuai dengan legal transplant secara teoritis atau malah secara politis? Selanjutnya yang kedua adalah, apakah ada peluang bagi DPD untuk dapat disederajatkan dengan DPR untuk memberikan optimalisasi terhadap sistem bikameralisme? Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada empat pertanyaan, Pak. Pertanyaannya berat-berat semua ini. Yang pertama berkaitan dengan Komisi Negara Independen. Kemudian yang kedua itu, mohon maaf, Prof. Kalau putusan sumber daya air, Prof belum masuk kalau tidak salah ya. Jadi boleh dikomentari ya. Kalau Hakim Konstitusi itu kan enggak boleh komentari putusannya di depan publik. Kemudian juga berkaitan dengan DPD ini saling sambut bergayung antara Mbak Messi tadi. Berkaitan dengan bikameral. Bagaimana kita memperkuat sistem bikameral dan mungkin enggak representasi DPD dibuka dari ruang partai politik. Saya kira empat pertanyaan itu, Prof. Silakan. Ya, terima kasih, Mas Indul. Tadi itu teori taktik saya saja. Jangan terlalu banyak saya bicara MK, saya bicara yang banyak-banyaknya legislatif dan eksekutif begitu. Nah, kalau bicara MK kan susah ditanya. Ini bagaimana ini berubah, ini bagaimana, bagaimana threshold segala macam. Report saya menjawabnya. Nah, kalau ini kan enggak ada yang menanyakan soal apa. Soal Mahkamah Konstitusi jadi lebih enak untuk menjelaskannya begitu. Mbak Rini ya, ini kan soal posisi lembaga-lembaga negara independen. Kalau Mbak Rini bisa mencari ya apa yang diperdebatkan oleh sebagian kalangan ketika perubahan undang dasar 45 itu adalah ide untuk memasukkan lembaga-lembaga independen itu muncul. Tapi memang kemudian tidak semuanya bisa direspon. Yang bisa itu kayak penyelenggara pemilu misalnya. Ada kayak komisi yudisial. Beda misalnya dengan Konstitusi Afrika Selatan, Konstitusi Filipina, dan Konstitusi Thailand yang tahun 1997. Bahkan Konstitusi Thailand yang diubah pada tahun beberapa tahun kemudian, 2000 berapa ketika itu, itu malahan memberikan perhatian khusus terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Disebut eksplisit, ditentukan kewenangannya, jadi kuat sekali di konstitusinya. Walaupun di tingkat pelaksananya nanti kan soal cerita lain. Nah, dengan dia diatur oleh undang-undang, itu kan bisa dikurangi saja kapan-kapan saja. Kalau dibaca ciri-ciri lembaga negara independen yang ditulis oleh banyak ahli, nah salah satu dikatakan dasar hukum pembentukannya itu tidak boleh dimonopoli oleh satu lembaga, termasuk pengisiannya. Nah, kalau tidak dimonopoli oleh satu lembaga, ya dibentuk undang-undang kan, kalau dia di luar konstitusi. Kalau dibentuk undang-undang, dia hanya mungkin dikurangi, itu kalau ada kesepakatan setidak-tidaknya dua lembaga yang membentuk dasar hukum. Nah, kita kan bisa menjelaskan ini dengan kasus yang menimpa KPK beberapa tahun yang lalu. Ide meletakkannya di konstitusi itu memang ide yang sangat ideal. Setidak-tidaknya kalau dia ada di konstitusi, dia tidak akan bisa dianulir sampai konstitusi itu di amandemen dan ketentuan itu dihilangkan atau diubah. Jadi memang jauh, soal eksistensi itu jauh lebih apa? Jauh lebih kuat dia kalau dia ada di konstitusi. Tapi setidak-tidaknya, diatur di undang-undang itu relatif lebih kuat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau diubah kan tidak boleh diubah oleh satu lembaga saja. Harus melibatkan lembaga negara lain. Problemnya di kita, nah ini problemnya, ada lembaga sebetulnya, lembaga-lembaga independen itu yang kemudian, itu kayak membuatnya itu kayak apa namanya, begitu ada terbentur dalam merumuskan undang-undang, ingat sebuah lembaga, dibikin lembaganya. Tidak dilakukan penguatan terhadap lembaga yang ada. Akibatnya apa? Muncullah berbagai lembaga yang kadang-kadang fungsinya itu bisa saling berhimpitan. Kita punya Komnas HAM, Puja Komnas ANA, Komnas Perempuan, apalagi itu, ada lima atau enam yang terkait dengan itu. Itu kalau dikonsolidasikan menjadi satu, itu kan jauh lebih terorganisir, dan jauh lebih kuat untuk menjalankan fungsi-fungsi yang tidak bisa dimainkan optimal oleh lembaga-lembaga utama negara. Nah itu yang salah satu menjadi catatannya di sektor lembaga-lembaga independen yang berada di ranah HAM misalnya. Saya setuju Mbak Rini bahwa untuk memperkuat posisinya itu memang baiknya dikonsitusi. Baiknya dikonsitusi. Mengatur lembaga-lembaga ini. Dan itu dilakukan oleh Afrika Selatan, Thailand, dilakukan oleh Filipina di dalam konstitusinya. Mencantumkan apa institusinya dengan kewenangan yang paling tidak ada kewenangan yang disebut di konstitusi itu. Sehingga menjadi lebih kuat. Menurut saya memang kalau ada perubahan konstitusi lagi ke depan, dan itu harus diperjuangkan, dimasukkan. Setidak-tidaknya lembaga-lembaga independen yang betul-betul tidak bisa tidak itu harus dipertahankan keberadaannya. Dalam pengelolaan good governance, dalam penjaminan hak azazi manusia dan segala macamnya itu. Nah itu bayangan saya terkait dengan pengaturan di dalam konstitusi. Artinya Mbak Rini, soal terkontaminasi itu kan soal praktek. Jadi kalau dia sudah diatur independen, diatur di konstitusi pun, kalau kemudian orang-orang yang ada di dalamnya tidak bisa menjaga independensi lembaga itu, repot juga. Karena soal bagaimana konsep independensi dibangun di konstitusi, dia dijalankan itu kan soal praktek. Nah itu soalnya bagaimana mengisinya, orang-orangnya bagaimana, diskusinya akan pindah ke situ. Mas Zai Mali ya, Zai, siapa namanya? Zulfan ya? Sultan. Sultan. Putusan MK, apa saja tidak hanya mengenai sumber daya air, itu memang MK tidak bisa mengeksekusinya. Jadi kelemahan MK itu tidak punya badan yang bisa mengeksekusi putusannya sendiri. Dia baru bisa optimal kalau orang sadar bahwa hukum apapun bentuknya itu harus dipatuhi termasuk putusan pengadilan. Tapi itu tuh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Orang tidak setuju itu jadi cerita lain. Nah, kalau misalnya di sumber daya air tadi, itu sudah dikatakan bahwa posisi air ini pentingnya, lalu kemudian kenapa masih banyak swasta yang memonopoli soal sumber daya air itu? Nah itu tidak di makamah konstitusi lagi. Diskusi kita berpindah ke soal penegakan hukum. Pindahkan diskusi kita ke sana. Artinya apa? Kesadaran hukum kita untuk menghormati putusan-putusan pengadilan, termasuk putusan makamah konstitusi itu kan harus diperbaiki. Itu yang terkait dengan itu. Jadi di Jerman misalnya, itu kan ada prinsip erga omnes. Erga omnes itu kalau yang kita pahami di Indonesia, putusan itu walaupun pemohonnya seseorang atau kelompok orang, kalau dikabulkan oleh makamah konstitusi, semua orang bisa menikmatinya. Berlaku untuk semua. Bukan untuk pemohon saja. Karena normanya itu sudah dikoreksi. Tapi erga omnes di Jerman itu tidak hanya begitu maknanya, apalagi erga omnes itu ada makna keduanya. Apa itu? Kalau ada norma X dibatalkan oleh makamah konstitusi, norma X itu ada dalam undang-undang Y. Kemudian norma X ini ada juga di undang-undang S. Tapi tidak dimohonkan. Karena ini norma X ini sudah dibatalkan di undang-undang Y, maka kemudian dia akan sekaligus berdampak terhadap tidak berlakunya norma X ini dalam undang-undang S tadi. Itu prinsip erga omnes juga. Dan kita tidak seperti itu. Jadi kalau ini dibatalkan misalnya di sini, dalam undang-undang A, tentang sesuatu, kemudian di undang-undang B ada lagi sesuatu yang di undang-undang B berlaku terus. Nah itu yang jadi masalah. Karena erga omnes kita itu erga omnes terbatas. Misalnya sekarang kemarin itu diputus satu permohonan. Terkait dengan peninjauan kembali. PK itu dalam beberapa putusan makamah konstitusi, terutama terkait dengan pidana, bisa diajukan lebih dari satu kali. Bagaimana itunya nanti kita apa, diskusinya lain. Tapi tiba-tiba karena yang boleh diajukan lebih dari satu kali itu di dalam kuhak, ternyata kemudian ada dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, sekali ketika makamah agung bikin surat edaran, yang digunakan adalah yang ada dalam undang-undang makamah agung tadi. Kekuasaan kehakiman tadi, dia katakan, ya kalau kuhapnya memang sudah dimaknai baru, tapi kini kan belum pernah diuji. Nah gitu. Jadi memang masih perlu waktu lama kita untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap putusan-putusan. Kalau kita pergi ke Jepang misalnya, Jepang itu dianggap negara yang paling tinggi tingkat penghormatannya terhadap putusan pengadilan. Mengalahkan negara-negara Skandinavia. Jadi kalau sudah diputus, ya dilaksanakan. Adakah mereka protes? Ada juga. Tapi belum tidak mengatakan, ya ini karena sudah diputus mau bagaimana lagi. Tapi mengatakan ini mungkin hakimnya tidak paham tentang ini. Itu yang apa. Jadi kepeningkatan kesadaran kita terhadap putusan-putusan pengadilan itu juga harus diperbaiki. Mas Ilham ya, saya sudah lama sekali tidak ketemu. Dulu ketika sering ke DPD, ini mitra kerja saya di DPD ini, saya pernah tukang pasok juga ini. Bagaimana ini dan segala macam. Soal, ya memang ini kerumitan tersendiri ya. Kerumitan tersendiri. Walaupun di DPD itu kan sudah dibangunkan sekretariat per provinsi ya. Ada sekretariat per provinsi. Tapi itu juga sulit mengkonsolidasikan. Nah yang saya tahu ada putusan terakhir yang agak kontroversial, paling tidak itu diributkan oleh Pak Oso dulu. Kita melarang, gak boleh pengurus partai politik menjadi calon. Mengapa? Karena kalau orang struktural partai menjadi calon, itu terlalu mudah dikendalikan oleh partainya. Nah itu. Lalu apa? Apakah kalau struktural partai yang dilarang, anggota partainya bagaimana? Ternyata kan masih banyak anggota partai politik yang jadi sekarang. Apakah ke depan MK akan mengatakan melarang juga atau tidak, kita lihat itu masih lama. Tapi kita dari dulu kan berpikir harus dicarikan cara, sekalipun konstitusinya tidak diubah, yang penting ini bisa bekerja. Memenuhi aspirasi daerah sekarang. Apakah saya setuju atau tidak kalau ini dibiarkan orang partai politik? Nah kita gak bisa mencontohkannya dengan Amerika, Mas Ilham. Karena di Amerika itu memang masyarakat politiknya itu memang terbelah menjadi dua kelompok besar. Walaupun secara praktik sebetulnya ada tiga kelompok. Ada orang republik, ada orang demokrat, dan ada independen. Itu posisinya di atas 30 persen masing-masing. Jadi di senat Amerika Serikat itu sebetulnya ada orang dari independen. Tapi cuma satu dua saja dalam satu periode itu. Selebihnya terafiliasi ke partai politik. Apakah itu demokrat ataupun republik. Meskipun demikian, untuk soal yang berkait dengan kepentingan negara bahagian, mereka tidak ada tawar-menawar sih sebetulnya Mas Ilham. Karena mereka memang diposisikan mewakili ruang dalam hal ini negara bahagian yang ada di Amerika Serikat. Nah itu. Bagi saya yang paling penting, dan itu kita sudah pernah menulis dan menjadikan buku, ketika kita berupaya mengubah konstitusi, itu tidak terjadi. Kita mulai berpikir, pokoknya dengan yang ada, ini kewenangan yang ada tuh, harus dicarikan upaya, yang penting orang daerah melihat ada untungnya DPD ini dibentuk. Itu yang paling penting dulu. Nah itu yang paling penting. Nanti pelan-pelan kan bisa dipikirkan, ini mau diperkuat atau bagaimana. Karena ada juga kekhawatiran, kalau kemudian dia didominasi oleh partai politik, apalagi orang dari struktur partai, itu kan kemudian yang ada di DPD itu terlalu mulai dikendalikan oleh partai yang ada di DPR. Nah itu kekhawatiran ketika itu. Tapi Mas Ilham, saya sudah lama tidak mengikuti perkembangan di DPD ya, kecuali kalau dia masuk ke Mahkamah Konstitusi. Apakah ada perkembangan yang lebih positif sekarang atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi paling tidak menurut saya, saya menganggap DPD ini harus dipertahankan. Kenapa harus dipertahankan? Karena ide dasarnya, DPD itu mewakili ruang. Nah ini yang kadang-kadang tidak disadari kalau orang dari partai politik. Dia masuk ke situ, dari partai, tiba-tiba di dalam itu dia seperti terafiliasi ke praksi-praksi yang ada di DPR, itu repotnya. Padahal dia ada di situ, dia mewakili ruang, bukan mewakili partai. Karena di konstitusi kita itu jelas, ada yang mewakili partai untuk DPR, ada yang untuk mewakili ruang yang direpresentasikan oleh individu anggota DPD itu. Sebetulnya kalau DPD itu bisa dapat menemukan cara yang paling efektif untuk memungsikan dirinya, itu bisa jadi jembatan penting untuk kepentingan-kepentingan daerah di tingkat pusat. Karena apa? Dia tidak dikendalikan oleh orang partai. Tapi kalau DPR kan susah. Kalau ada aspirasi dari daerah, lalu kemudian partainya tidak mau seperti itu, dia lebih tunduk kepada keinginan partainya. Saya enggak mau melanjutkan itu, nanti sampainya di soal terbuka tertutup jadinya. Nah, salah satu yang apa, saya masih terlibat di putusan MK92 ya, 2012. Bagaimana kita memberikan penguatan terhadap DPD dalam fungsi legislasinya, sehingga dia terlibat ke tahapan apa saja, apa keterlibatannya dalam prolegnas dan segala macamnya. Dalam persetujuan bersama memang agak sulit. Karena itu dalam konstitusi persetujuan bersama itu hanya presiden dan DPR. Tapi itu kan sudah ujung dari proses. Yang inti prosesnya itu adalah pengusulan dan pembahasan. Dan itu dimiliki DPD. Apakah DPD mempunyai fungsi legislasi? Ada, tapi tidak seutuh fungsi legislasi yang dimiliki presiden. Jadi kalau dibaca konstitusi, yang paling full memiliki fungsi legislasi itu adalah presiden. Karena dari lima tahapan fungsi legislasi, tahap pengusulan, tahap pembahasan, tahap persetujuan, pengesahan dan pengundangan, itu hanya dimiliki oleh presiden lima-limanya. Kalau DPR cuma memiliki tiga. Dia bisa mengajukan, dia bisa membahas, dia bisa menyetujui bersama. Mengesahkan dan mengundangkan, tidak bisa lagi dia masuk ke wilayah itu. Makanya di buku saya yang berjudul Pergeseran Fungsi Legislasi, saya jelaskan itu. Dulu ketika Undang-Undang Dasar 45 diubah, hampir semua pakar hukum Tata Negara mengatakan, fungsi legislasi DPR itu jauh lebih kuat dibandingkan fungsi legislasi presiden. Nah saya koreksi melalui disertasi itu. Saya katakan tidak benar. Secara tekstual, kata saya, kalau dibaca teks konstitusi, presiden jauh lebih kuat dalam fungsi legislasi dibandingkan DPR. Dari lima tahapan tadi, cuma presiden yang punya lima-limanya. DPR punya tiga, DPR punya tiga, DPD punya dua. Kalau dilihat, tapi bagaimana dalam praktek kok kelihatannya DPR lebih kuat? Salah satu penyebabnya manajemen pengelolaan pembahasan rancangan Undang-Undang itu tidak sesuai dengan semangat konstitusi. Coba sekali-sekali datang ke DPR nanti. Ketika pembahasan rancangan Undang-Undang, itu presiden sebagai salah satu pihak, berhadapannya bukan dengan DPR. Dalam pembahasan, berhadapan dengan fraksi-fraksi. Jadi ini mic-nya presiden, yang diwakil oleh menteri yang disebut di dalam surprise. Ini berhadapan dengan sepuluh fraksi, karena masing-masing fraksi itu punya mic. Mestinya kalau baca teks konstitusi pasal 20, pembahasan itu dua pihak atau tiga pihak, kalau menyangkut pasal 22D. Jadi ada satu mic-nya eksekutif, ada satu mic-nya DPR, ada satu mic-nya DPD. Tapi yang terjadi tidak begitu. Selalu saja eksekutif berhadapan dengan fraksi-fraksi. Artinya apa? Kalau baca teks pasal 20 Undang-Undang Dasar 45, ketika ada rancangan Undang-Undang, itu harus diselesaikan dulu oleh DPR, baru kemudian dibahas dengan eksekutif. Sehingga nanti yang berhadapan presiden, berhadapan dengan DPR. Bukan presiden, berhadapan dengan fraksi-fraksi. Nah itu di soal fungsi legislasi itu. Iya, kalau soal lembaga perwakil kan sudah saya jelaskan tadi, fungsi legislasinya ada. Tapi bedanya, DPD itu terbatas, DPR tidak sebanyak dimiliki presiden, presiden lebih memiliki semua. Tapi kalau kemudian, dia tidak memperlihatkan sebagai wakil rakyat, itu problem yang harus kita perbaiki ke depan, problem prakteknya. Praktek, kalau desain konstitusi itu relatif lebih oke lah, desain konstitusi kita. Nah di tingkat prakteknya itu kemudian, mulai didegradasi, misalnya, mulai didegradasi oleh Undang-Undang. Apa salah satunya? Ini kayak misalnya, kalau posisi makamah konstitusi mengatakan presidensial tersebut itu konstitusional, itu posisinya makamah konstitusi sampai hari ini, tapi secara terbatas ada beberapa hakim yang mengatakan, harusnya PT itu tidak ada. Ini kalau mau mengkaji soal presidensial tersebut. Tapi teman-teman sekalian, karena ini Mas Idul sudah kelihatan mau selesaiin, kita tidak boleh berkecil hati dengan situasi seperti sekarang ini. Kenapa tidak boleh berkecil hati? Itu hubungan masing-masing cabang kekuasaan dalam konstitusi itu, pasti akan ada naik turunnya dari waktu ke waktu. Jangan pernah Anda bermimpi, Amerika Serikat lebih baik dibanding kita berdemokrasi, belum tentu juga. Dalam konteks kalau kita pilih yang terakhir kejadian pemilihan presiden 2020 itu, orang tidak menerima hasil pemilihan umum di Amerika Serikat itu, pemilihan presiden itu bisa pergi datang ke Capitol Hill, dan melakukan kekerasan di sana, dan ditonton orang seluruh dunia. Tidak berhenti di situ, sampai sekarang Donald Trump itu tetap mengatakan, dialah pemenang pemilu 2020. Di Indonesia enggak ada begitu. Begitu diputuskan MK, mengurutu segala macamnya, terima aja, udah diputuskan MK selesai. Kan udah dapat menteri, Prof. Jadi MK itu sekarang lagi membangun kerjasama dengan NCSC, jadi sebuah lembaga yang itu jadi jembatan antara makam agung dengan badan-badan peradilan di bawahnya. Saya datang ke situ, karena itu saya yang memulai kerjasamanya, saya bilang kami mau mengirim ke sini, staff-staff MK untuk short course, belajar tentang judicial review. Saya katakan begitu, belajar tentang judicial review. Karena apa? Di tempat andalah ide judicial review itu muncul. Tapi kalau bagaimana menyelesaikan sekitar pemilu, Amerika harus belajar ke tempat kami, ke Indonesia. Kita di Indonesia punya mekanisme penyelesaian yang lebih mapan dibandingkan Amerika Serikat. Nah, kata saya. Saya bilang, saya tidak hanya katakan kepada orang yang mau kerjasama itu, itu Tom Ginsberg ketika dia datang ke Jakarta, saya bilang gitu juga. Saya bilang, eh Tom, kata saya, Anda kok nulis konstitusinya itu mengulia-mengulia terus, kata saya. Nggak ada apa-apanya mengulia itu dibandingkan Indonesia, kata saya. Harus Anda mulai belajar membaca perkembangan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dia bilang, saya janji saya akan mempelajari. Salah satu yang harus Anda pelajari itu, bagaimana kami menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Soal setuju atau tidak, itu kan reaksi normal terhadap putusan pengadilan. Bilahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ini sebenarnya masih menarik diskusinya. Cuma waktunya yang tidak memungkinkan. Saya dengar dulu, beliau sering mengajarkan saya itu satu hal. Kalau mulainya terlambat, dosanya satu. Tapi kalau misalnya diakhiri dengan proses misalnya kuliah umum, juga terlambat, dosanya jadi dua. Jadi paling tidak, saat ini untuk kita mencegah dosanya menjadi dua, cukup satu, mulainya kita sedikit terlambat, tetapi paling tidak selesainya bisa tepat waktu. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Bilahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Prof. Aldir Pak Kegala. Mas Sultan boleh maju ke depan. Ini bukan pertanyaan yang terbaru, tapi kan ini cuma sampai satu yang bertanya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Idul Risan SHLLM yang telah memandu jalannya kuliah umum dari siang hingga sore hari ini. Para hadirin mahasiswa beserta yang kami hormati, demikian.